Bia Cukai Banten dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten kembali melakukan pengukapan jaringan peredaran gelap narkotika dan menyita sebanyak kurang lebih 111.465,461 gram narkotika golongan satu jenis ganja dan memusnahkannya di halaman belakang kantor wilayah Bia Cukai Banten pada Rabu 23 Oktober 2021. Pemusnahan ini merupakan hasil dari operasi gabungan dan asistensi kanwil Bia Cukai Banten, Bia Cukai Merak, dan BNNP Banten pada 21 September 2024. Keberhasilan ini bermula adanya informasi dari masyarakat bahwa akan adanya pengiriman barang berupa narkotika golongan satu jenis ganja dari Aceh melalui Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Rahmat Subagio selaku Kepala Kantor Wilayah Bia Cukai Banten, pemusnahan barang bukti narkotika ini merupakan langkah yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tindakan ini tidak hanya mencegah narkotika tersebut kembali beredar di masyarakat, sekaligus menjadi simbol komitmen Bia Cukai bersama instansi terkait lainnya dalam memerangi kejahatan narkotika yang merusak moral dan masa depan bangsa. Pada giat pemusnahan tersebut, selain dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Bia Cukai Banten, juga hadir Kepala Kantor Bia Cukai Sukarno Hatta, Gatot Sugeng Wibowo, para pejabat Bia Cukai Banten, serta perwakilan lembaga instansi pemerintah di wilayah Provinsi Banten. Bia Cukai akan terus berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pemberantasan peredaran narkotika. Dan hal ini tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Dari Kantor Wilayah Bia Cukai Banten, Kanal BGTV mengabarkan.